Intro Ok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Andri di channel 3F Wheel Tapi pertama-tama jangan lupa dulu like, comment, and subscribe Wajib punya tolungan ya biar channel saya cepat mendapatkan bonus ya ok Untuk subscribe-nya saya ucapkan terima kasih dan terima gaji ok mantap Atau nomon siap Kali ini saya akan mencoba membahas tentang sepak bola kembali ya Dari mana kita ketahui bulan Mei ini bukan bulan yang sangat panat Bulan yang mungkin akhir-akhir kompetisi ya Di mana Liga Inggris kita ketahui sudah ada pemenangnya atau juaranya Yaitu Manchester City Aduh tetangga berisik menjadi juara ya karena saya pendukung MU ya ok Tidak nanawan Ken atau mages masa Nah tapi tahun depan saya harapkan MU berubah ya biar saya bahagia gitu Jangan terus-terusan sakit hati ok Kali ini kita akan membahas mungkin pertandingan dari Liga Indonesia Di mana Liga Indonesia akan menuju Final Championship Series ya Dan mungkin kali ini kita akan membahas Bagaimana peraturan permainan Final Championship Series Akan dilaksanakan kapan dan bagaimana proses pertandingannya gitu kan Dan nanti juga saya akan bahas mungkin sejarah Liga yang ada di Indonesia ya Dan nanti juga saya akan bahas mungkin Dan hasil pertemuan antara Petship dengan Madura ya Di mana kan kita ketahui sekarang yang masuk ke final adalah Petship dan Madura United Jadi kita akan bahas nanti itu ya Jadi bagaimana proses hasil pertandingan mereka Mungkin kebelakang ya Siapa yang lebih unggul gitu kan Jadi siapa yang lebih unggul dan siapa yang lebih diunggulkan nanti untuk di final ya Nanti juga bisa terbahas itu ya ok Pertama-tama mungkin saya akan bahas dulu Jadwal pertandingan Final Championship Series Liga Indonesia dilaksanakan Di mana ok Jadi sistem yang digunakan untuk final championship seri kali ini di Liga Indonesia ya Di mana akan ada home away ya Jadi seperti semipinal kayak kemarin sama ya home away ya Jadi final kayak ini akan dilaksanakan di kandang Petship Dan akan dilaksanakan di kandang Madura United ya Tapi yang saya sayangkan sistem kandang-kandang ini mungkin bisa positif bisa negatif ya Karena kan yang namanya final kan Kayak saya rasa nih saya pribadi berpendapat Lebih baik satu kalau pertandingan saja Jadi gergetnya dapat gitu kan Jadi yang saya rasakan kalau final dua kali seperti ini Jadi pas kita pertama kali menang ya Masih tetap deg-degan gitu gak meskipun Persib di lag pertama menang tetap kan ada lag kedua ya Itu masih belum tenang gitu kan Tapi coba kalau kita nanya namanya final ya Di mana bertambung sekali langsung juara Itu hipoianya luar biasa dapatnya ya gitu kan Di saat pertandingan selesai ya kalau menang bahagia Kalau kalah mu-yung gitu kan Itulah yang dirasakan para pecinta siapa bola Apabila tim kesayangannya menang dan kalah oke Jadi sistem pertandingan kali ini home away Yang pertama itu justru saya rasa rugi ya Untuk pendukung Persib saya nih Jadi Yang pertama dilakukan di Kandang Persib Bandung ya Pada tanggal 26 Mei Catat nih 26 Mei hari Minggu besok Persib melawan Madura di Kandang Bandung Yaitu Jalak Harupat tentu saja Dan buat saya sih ada mungkin Sebagian pemotong ataupun pendukung Persib Yang namanya kandang lebih dulu itu saya rasa rugi ya Jadi bukan maksudnya rugi Dalam artian rugi apa gitu Tapi rugi dalam hal kesempatan gitu kan Karena yang namanya Kita season ke 2 atau lagi 2 Tandang itulah beda Apa semacam beda rasa gitu kan Dimana mungkin kita ada Di saat di lag pertama Tapi kan beban itu akan lebih besar Jadi di lag kedua Karena kita main di kandang orang lain gitu kan Tapi beda ceritanya Kalau kita main Tandang dulu itu beda Sekarang kita balik dengan Wah si pemain 12 ini akan mempengaruhi Justru ya dengan luar biasa nanti Kalau kita bermain kandang ya Meskipun ya di lag pertama Pasti bebat kedua sama dengan hiporya nya Tapi kan mungkin momentum aja ya Yang saya rasakan Lebih baik tuh Kita Tandang dulu baru kandang ya Tapi itu kembali kepada anda Silahkan Mau kandang dulu mau kandang dulu Itu kan kembali ke Sebagai persepsi anda Mungkin analisa anda ya Tapi yang saya rasakan Keinginan saya sih Tandang dulu baru kandang Tapi tidak apa-apalah Yang namanya sudah berjalan Sudah ditentukan jadwalnya Kita terima aja Dan kita doakan Versi menang Di dua-dua lag nya Jadi yang pertama dan yang kedua Versi menang ya Meyakinkan Amin Berikutnya Berikutnya Versi juara Kudu Kalian Menang Kudu Oke Mungkin kita juga akan bahas Bagaimana proses versi bandung dan Madhuun United bisa masuk ke final Championship Series Oke Tadi kita sudah bahas jadwalnya Sekarang bagaimana proses kedua tim ini bisa masuk ke final Championship Series Oke, jadi di lagu pertama versi Bandung menangani Bang Bali United di kanang Bali, nah ini nih. Lalu di season total lagu kedua itu versi memenangkan dengan telak 3-0 Bali United di kanang versi Bandung tentunya. Dan itu yang membawa versi Bandung duluan ya, menuju ke final menunggu hasil dari Madura dan Borneo. Sekarang kita bahas Madura United bagaimana bisa masuk ke final CP YouTube seri, oke. Oke, Madura United masuk ke final itu setelah mengalahkan Borneo FC ya, sang juara regular seri gitu kan. Dan mungkin di regular seri yang berdua unggul ya, jagonya yang tapi pas masuk CP YouTube seri, aduh kalah sama tim yang mungkin tidak ada nama besar ya, bukan hanya emang gitu ya, Madura tidak ada nama besar. Tapi kolektivitas dan mungkin semangat ya, daya juang mereka luar biasa yang membuat mungkin Madura bisa memenangkan pertandingan ya, oke. Jadi pada live pertama Madura bisa mengalahkan justru jadi keandang Madura 1-0 ya, tapi 1-0 juga merupakan deg-degan ya, kalau mainnya kan di kanang dulu, tadi sudah saya bahas ya, meskipun menang, tapi 1-0 itu merupakan beban berat ya nanti di kanang musuh gitu kan. Beruntungnya Madura di lagu kedua bermain di Borneo, menang kembali 3-2 melawan Borneo dan akhirnya lolos ke final CP YouTube seri. Tapi dengan meyakinkan ya, menang dua kali pertandingannya ya, kalau Persibian menang, menang dulu lah, menang gitu kan. Makanya Persibian Bandura untuk nanti melawan Madura United hati-hati ya dengan kolektivitas dan semangat juang mereka ya. Karena justru tim yang tidak punya nama besar, tidak ada artis ya, tidak ada pemain hebat, tidak ada pemain mahal, justru akan berbahaya karena mereka jadi kompak justru ya, tidak ada pemain yang diandalkan. Dan justru kolektivitas yang berbarungan, yang mungkin dengan fokus yang sama untuk kemenangan, itu lebih berbahaya daripada ada tim dengan pemain mahal dan pemain yang bisa diandalkan salah satu aja ya. Tapi dengan kekompakan akan justru lebih berbahaya ya. Jadi saya mungkin memberi salam dari Persibian Bandung hati-hati dengan kekompakan mereka itu kan. Dengan jaya juang mereka yang mungkin sepatan saya yakin itu ya kan. Emang Bandura kan terkenal dengan sepatan ya, pemainannya kan semangat bayi juang yang gede itu kan. Oke, lalu kita sekarang akan mencoba membahas sejarah Liga yang ada di Indonesia atau kompetisi yang ada di Indonesia ya. Baik kita kan kata sekarang ada Liga 1 ya. Tapi mungkin ada yang belum tahu ya, nama-nama Liga yang ada di Indonesia sebelum Liga 1 bergulian, itu dari kebelakang jauh gitu kan. Sekarang kita akan bahas dan nanti juga kita akan bahas pernah menjadi juara berapa kali selama Liga atau kompetisi bergulian di Indonesia ya, baik Persib maupun Maduro United. Nanti kita kupas. Pertama-tama kita bahas dulu nama-nama kompetisi. Kompetisi yang ada di Indonesia jadi mulai berdiri sampai sekarang ya, berjalan. Oke, mungkin kita ketahui ya, jadi di Indonesia itu Liga atau kompetisi bergulir pada tahun sekitar 1931 ya, awalnya itu ya. Dan tahun 1931 itu bernama namanya Perserikatan atau Galatama, mungkin yang pemain-pemain atau dulu yang orang tua ya, pernah melihat yang namanya Perserikatan dan Galatama ya. Dan itu dimulai dari tahun 1931 sampai tahun 1934, wuh lama banget ya, 1931 sampai 1934 itu prosesnya lama banget ya gitu kan. Dan di situ juga Persib kan pernah ya dengan berita waktu mungkin waktu sejarahnya Persib tahun 1933 berdiri ya. Dan sebelum justru keluar mungkin perbincangan atau kemarin kan ada lagi jolak ya Persib ya di mana Persib kan awalnya tahun 1933 akan berdirinya. Justru ada lagi semacam informasi dan akhirnya diakui oleh manajemen bahwa Persib itu tahun 1919 berdirinya ya. Dan memang sebelum tahun 1933 itu sebenarnya Persib sudah ada katanya dan itu meskipun pemainnya itu ada dengan orang Belanda ya. Jadi orang kita juga ada tapi pemain Belanda juga ikutan gitu ya. Jadi sejarah Persib akhirnya diakuinnya yang tahun 1919 ya. Dan akhirnya kompetisi bergulir pada tahun 31 sampai 1994 ya lama banget ya itu ya. Dan lalu dilanjutnya lagi kompetisi berdua kedua yang nama Liga Indonesia Divisi Utama ya ini tahun 1994 sampai 2008. Lalu ada juga Liga Super Indonesia ini pernah saya, mungkin ini sudah pernah, mungkin pertama kali saya suka Arjun Indonesia di sini nih. Liga Super Indonesia ya. Dan itu tahun 2008 sampai tahun 2015 ya bergulirnya ya. Lalu ada lagi Indonesia Soccer Championship, nah itu bergulir cuma satu tahun 2016 kalau tidak salah ini ada permasalahan kalau tidak salah di PSSI ya. Dan ada juga pergantian klub yang diakusisi gitu kan ada, tapi ini awal pemain luar negeri justru masuk ke Indonesia ya. Kalau nama-nama besar pemain luar negeri ya. Tapi yang saya tahu mungkin dulu ya ada yang namanya dari West Ham United dan juga mungkin kalau tidak salah Action juga atau 2016 ya kalau tidak salah ya. Atau kesini-kesini gitu kan. Tapi ya di sini juga banyak klub-klub yang mungkin sudah mau bangkrut atau mau apa aja diakusisi dengan nama baru ya. Dan akhirnya mungkin sekarang juga sudah banyak ya untuk tahun 2023 ini, 2023, 2023, 2024. Banyak klub-klub yang mungkin diakusisi seperti mungkin kita bicara aja bayangkan FC, United, ada lagi yang punya credit list dari siapa, apa lagi gitu kan. PASISOLO itu kan sama. Jadi emang banyak klub-klub yang, eh bukan PASISOLO, ya bukan United. Jadi emang banyak klub-klub yang diakusisi ya. Jadi mungkin klub-klub yang dulunya mungkin tidak sanggup lagi membayar opsional mungkin ya. Atau ada masalah di dalamnya jadi diakusisi oleh perusahaan-pengusaha-pengusaha besar atau fragilis Indonesia dan akhirnya menjadi tim baru gitu kan. Yah, nggak apa-apalah yang bening mah. Rame Liga Indonesia, oke. Lalu pada 2017 sampai sekarang namanya Liga 1, oke. Itulah kompetisi yang ada di Indonesia dari mulai bergulur tahun 31 sampai sekarang ya. Nah, lalu kita akan bahas juga apa yang pernah didapatkan Persi Bandung dan Manuela United ya selama kompetisi itu bergulir ya dari mulai 31 sampai 2, mungkin sampai sekarang ya. Oke. Jadi kita bahas pertama Persi Bandung ya. Jadi Persi Bandung selama kompetisi tadi bergulir ya dari mulai 31 sampai sekarang itu, Persi Bandung mengantongi 7 juara gitu kan. Jadi pernah mendapatkan 7 juara ya. Jadi Persi Bandung itu pernah menjuara Liga itu pada tahun 37, pada tahun 50, pada tahun 86, tahun 90, 1945, dan terakhir tahun 2014 ya dimana jajah menurjaman sebagai pelatih Persi Bandung. Jadi Persi pernah mendapatkan 7 topi ya juara ya sejak bergulirnya kompetisi yang ada di Indonesia, oke. Nah, lalu kita bahas Manuela United ya. Jadi ini Manuela United itu bukan klub lama ya berdirinya, tapi klub ya justru dari hasil akuisisi tadi ya. Jadi Manuela United itu mengakuisisi pelita Bandung Raya, mungkin pernah tahu dulu ya kan. Jadi pelita Bandung Raya itu diakuisisi oleh Madura, jadi sekarang menjadi namanya Madura United. Dan itu diakuisisinya pada tahun 2016. Jadi kalau melihat tadi sejarah kompetisi yang di Indonesia, mungkin Manuela cuma ikut yang Indonesia Super Championship ya. Dimana tadi sudah saya bilang banyak tim-tim yang diakuisisi ya. Jadi Madura United itu hadir dan berdiri sejak ada Indonesia Super Championship. Sampai sekarang masih aktif dan kekurangannya belum pernah mendapatkan satu gelar punya selama 2006 sampai sekarang. Dan mungkin itu yang membedakan Persi Bandung dengan Madura United dalam hal tropi dan dalam hal mungkin lamanya bermain gitu kan. Dan yang bermain dalam kompetisi gitu kan. Oke, lalu kita bahas juga tentang hasil pertandingan beberapa musim kebelakang ya. Persi Bandung dengan Madura United dari mulai 2016 sampai sekarang mungkin. Karena kan Madura mulainya tahun 2016 ya. Justru ada hal yang agak mengkritik ya kalau buat saya ya justru. Dengan nama besar, dengan mungkin lamanya berkompetisi gitu kan. Justru Madura United diunggu dalam hal kemenangan ya. Dimana justru Madura United dalam 14 pertemuannya. Jadi dari tahun 2016 sampai sekarang itu, Persi Bandung-Namuro baru bertemu 14 kali pertemuannya. Dari mana yang justru agak sedikit, mungkin agak sedikit ketil ya. Madura United mengenangkan 6 kali ya, 6 kali kemenangan melawan Persi Bandung ya. Dan Persi hanya 4 kali kemenang ya melawan Madura United. Dan sisanya, draw gitu kan. Emang Madura lebih unggul di dalam hal mungkin pertandingan terakhir-terakhir kemaling gitu kan. Tapi siapa tahu kan sekarang kan agak beda gitu kan. Tapi dengan pemain-pemain yang ada di Persi sekarang, pasti akan lebih mengerikan sekarang ya Persi Bandung ya, oke. Nah, mungkin sekarang kita juga akan bahas sedikit ya mungkin ke arah pemain Madura United yang harus diwasparai oleh Persi Bandung. Jadi untuk Persi Bandung, hati-hati dengan 3 pemain ini ya. Karena orang 3 ini ya berbahaya banget ya. Karena kan tadi sudah saya bahas, Madura United itu tidak mengandalkan salah satu pemain ya. Khususnya untuk mengandalkan striker saja ya. Justru gelana serang dan mungkin hampir gelana serang dan gelana berat itu kompak dalam hal menyerang gitu kan. Dan si striker itu kalau diumpamakan tinggal menunggu aja umpan-umpahan bagus dan supply bagus dari gelana serang 3 orang ini nih. Maka saya akan bahas justru jadwalah ketiga orang ini. Siapakah mereka? Oke, kita bahas. Pertama mungkin kita bilang Malik Rasidi ya, eh Risaldi ya, Malik Risaldi. Malik Risaldi ini pemain lokal yang berbahaya ya. Dan dia di pertandingan terakhir mencetak 2 gol ya. Dan mungkin kenapa Malik Risaldi menjadi berbahaya? Karena dia adalah winger cepat dan mungkin dia punya semacam ya killing mesin gitu kan. Jadi dia mempunyai karakter ingin mencetak gol gitu kan. Meskipun dia winger atau sayap gitu kan. Jadi dia menerapkan sepak bola modern sekarang jadi total football di mana serangan yang bertahan itu seimbang gitu kan. Kompesasinya dia akan capek dan nelah gitu lah stamina-nya karena dia harus turun naik gitu kan. Seperti pucah gitu kan. Tapi ini justru untuk sepak bola modern dengan kualitifitas, dengan kekoblakan. Jadi tidak hanya dengan mengenalkan skill gitu kan. Justru kerjasama yang komple justru tidak akan menguras stamina ya. Karena justru kekoblakan, kerjasama itu membuat musuh ketar-ketir gitu kan. Justru stamina juga tidak akan terlalu banyak karena kan cuma sebentar memagang bola gitu kan. Tapi untuk Malik Risali memang terkenal, dia punya winger dengan kecepatan cepat juga dan dia punya jiwa membunuh dalam atau mungkin. Tapi dalam artian yang lain ya, dia itu membunuh hati-hati itu mencetak gol ya. Dan dia memang juga bisa bertahan cepat gitu kan saat dia menjalankan gagal, dia juga cepat langsung turun ya. Oke, itu yang pertama Malik Risali hati-hati. Lalu yang kedua ada Hugo Gomez ya, meskipun dia tidak mencetak gol atau dia tidak di musim kemarin ya. Tapi dia adalah punya play atau assist ya, assist kepada para striker di depannya. Dan dia memang habis luas padai karena pergerakannya luar biasa ya, dia lincah ya. Dia lincah, dia selalu bergerak ke kanan dan ke kiri ya. Dan dia juga sama ya, dia bisa bertahan juga ya. Jadi saat dia menjalankan gagal, dia juga langsung bertahan bisa saat diserang juga. Jadi emang karakter elektris 3 orang ini hampir sama sebenarnya ya. Oke, lalu ada ketiga, Francisco Rivera ya. Kenapa Francisco Rivera harus luas padai? Dia tidak jauh beda dengan Hugo Gomez ya, karakteristiknya ya. Dia sama ya, dia memberikan supply, memberikan supply, memberikan assist gitu kan. Dan juga sama ya, dia justru semacam memanage pertandingan dengan bagus ya. Dan mungkin dia juga otak serangan dari Madura United bersama Hugo Gomez ini ya. Jadi emang kenapa Madura bisa sampai kepedal? Ya mungkin karena konektivitas, kerjasama gitu kan. Dan khususnya kekumpakannya, jadi mereka kemesterinya sudah dapat ya antar pemain. Tapi dulu juga pernah waktu ada pemain, mungkin salah satu umum bilang termahal dulu ya. Tapi kan tidak berhasil di Madura, tidak sampai masuk semipunan juga tidak gitu kan. Tapi mungkin sekarang dengan konektivitas, mungkin tidak ada pemain hebat di depan, Atau tidak ada pemain mahal, justru Madura United sekarang mengerikannya dengan kekumpakannya lah. Makanya persif hati-hati dengan tiga orang. Nih, gitu kan. Itu masukan buat dari saya saja gitu kan. Mungkin persif, kudu juara. Amin, saya doakannya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya bahas tentang persiapan final championship seri Liga Indonesia. Dan saya harapkan Presi Barung dapat memenangkan pertandingan. Amin, maka namanya. Oke, dan saya harapkan pertandingan nanti berjalan dengan lancar. Tidak ada masalah, tidak ada keributan, dan tidak ada kewas gitu kan. Karena kan cintaililah Liga Indonesia ya. Dan buat para pendukung atau pemotoh, Tonton baik di rumah ataupun datang ke stadion nanti ya waktu main di Bandung ya. Dan lo akan tetap menjadi juara. Oke, saya Andi Pilmasa. Nanti kita akan ambil review-review yang lainnya. Mungkin cerita misteri, simak bola, tetap musik ya oke. Jadi jangan lupa dulu like, komen, dan subscribe. 3F Firman Sah. Yaudah, bye-bye. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.